Bermain game menjadi salah satu hal yang mengasihkan, dilakukan untuk mengisi waktu. Saking banyaknya yang berminat pada game, akhirnya game pun dibuat menjadi film. Selamat datang di Mimlord TV. Kali ini kita akan membahas 10 film terbaik tentang game yang pernah ada. Di mana film ini menceritakan tentang bermain game yang mempertaruhkan nyawa. Jadi, disini kita bukan membahas film yang beradaptasi dari game ya. Stay tune on Mimlord TV. Nomor 10. Free to Play Film yang satu ini adalah film dokumenter menarik yang dibuat oleh Valve di tahun 2014. Free to Play the Movie mengisahkan perjalanan hidup para pemain profesional Dota 2. Perjuangan mereka membuat e-sport diakui sebagai pekerjaan yang layak hingga suka-duka mengikuti turnamen Dota 2, The International. Film dokumenter ini akan menangkap semua momen penting di balik layar The International pertama. Sebuah event historis dikancah e-sport dengan jumlah hadiah fantastis yaitu 1,6 USD. Pelajar mungkin tidak memahami, tetapi itu ada. 10 tahun lalu, gaming kompetitif tidak bahwa itu. Nomor 9. Ricky Drops Series Masih ingat dengan permainan dingdong atau permainan yang menggunakan mesin koin? Kalian bisa flashback kenangan kalian saat masih kecil dengan menonton film ini. Film ini terbilang cukup unik, karena kalian akan dibawa berpetualang di satu mesin game ke mesin game lainnya. Uniknya lagi, para karakter yang ada di tiap game berkumpul di dalam sebuah terminal yang menghubungkan mereka ke tiap game. Saat malam hari, tiap karakter dalam game bebas pergi ke mesin game manapun yang ingin mereka kunjungi. Jika pagi telah datang, para karakter bermain harus kembali ke mesin game masing-masing. Nomor 8. As the God Will Film yang bernuansa gore ini datang dari Jepang. Terita dimulai dari tokoh bernama Sun yang merasa hidupnya terkesan flat. Suatu hari ada kejadian yang mengubah hidup Sun yang biasa-biasa saja menjadi sangat tidak biasa. Saat dia tiba di kelasnya, dia mendapati guru dan teman sekelasnya tewas karena Daruma, permainan tradisional khas Jepang. Daruma ini memulai memberikan tantangan kepada para siswa. Mereka harus melewati berbagai macam permainan agar bisa selamat. Permainan khas tradisional Jepang seperti Kagome, Kendama, dan masih banyak lagi. Tiba-tiba menjadi sangat menyeramkan untuk dimainkan. Kalian pencipta film gore dan berduansa jepangan cocok nonton film ini. Nomor 7. Pixels Di film ini kalian akan disugui dengan kontribusi hebat para pemain game dalam menyelamatkan dunia. Uniknya, di film ini kalian akan dimanjakan dengan efek animasi yang smooth dan efek suara yang bagus. Kalian akan dipertemukan lagi dengan game klasik seperti Pac-Man, Donkey Kong, dan game lainnya yang sempat hits pada tahun 80-an. Cerita semakin seru pada saat alien datang ke bumi dan mendeklarasikan perang. Presiden saat itu juga meminta bantuan pada temannya yang seorang pemenang juara game di masa kecilnya. Aksi kocak Adam Sandler juga menjadi tontonan yang menyenangkan. Kalian pencinta game? Wajib menonton film ini ya. Nomor 6. Gamer Menceritakan tentang Ken Castle atau Michael C. Hall, seorang pengusaha kaya dengan sifat otoriternya yang memiliki teknologi pengendalian pikiran. Dengan teknologi ini, ia membuat game online dengan karakter manusia. Game yang diberi nama Slayer ini mendatangkan banyak uang buat Castle. Tapi mereka tidak peduli dan menyegsarakan para budak yang menjadi karakter dalam game termasuk Cable atau Gerard Butler. Cable dikendalikan oleh Simon atau Logan Lerman. Karakter Cable dalam game selalu berhasil menang dalam setiap misi. Di saat yang sama ada sekelompok orang yang ingin memanfaatkan Cable untuk meruntuhkan sistem yang dibangun oleh Castle. Nomor 5. King of the Kong Film ini dirilis pada tahun 2007, bermula dari persaingan antara Billy dan Steve dalam mengalahkan skor game dalam suatu game. Kalian akan melihat bagaimana aksi kocak dan pintar saat mereka berdua berusaha untuk memenangkan juara pertama. Mereka akan melakukan segala hal. Salah satunya adalah memecahkan algoritma dan hitung-hitungan yang mereka lakukan. Kalian akan menyaksikan bagaimana keseruan permainan game dalam mempertahankan skor dan kecintaan dengan game. Kalian pencinta game pasti sangat menikmati film ini. Permainan yang muncul pada film ini adalah Donkey Kong, permainan yang sempat hits pada zaman dulu. Nomor 4. Jumanji Film legendaris yang selalu muncul di layar kaca ini memang sangat unik. Bagi kalian yang menyukai permainan multiplayer dengan menggunakan papan, pasti tidak akan melewatkan film ini. Jika ingin bermain, kalian harus memulainya dengan 4 orang. Tiap orang berhak untuk memainkan dadu satu kali untuk menyelesaikan misi tiap permainan. Dan tiap diperhentian papan permainan. Tiap pemain akan mendapatkan kertas atau petunjuk untuk berhasil melewati tantangan. Mulai dari bertemu pindah tang buas, terselet dalam air, dan masih banyak lagi. Kalian bisa menonton film Jumanji yang pertama maupun film versi remake yang bernuansa kekinian. Seriusly? Hey Leon, tologi, what does that even mean? Glass words. Nomor 3. Fabricated City Dalam kehidupan nyata, Kwon Yu yang diperankan oleh Ji Jang Wook adalah pengangguran. Akan tetapi di dunia game, dia adalah pemimpin terbaik. Namun, pada suatu hari dia di jebak oleh seorang dalam kasus pembunuhan. Bermula dari ia mendapatkan telpon dari seorang wanita untuk mengantarkan barang ke rumahnya. Ternyata, wanita tersebut sudah dibunuh. Dan akhirnya, keesokan hari membuat dia dijadikan tersangka pada kasus pembunuhan itu. Kwon Yu yang tidak sendiri dalam menguak kasus tersebut. Ia dibantu oleh temannya yang juga gamers. Tak hanya itu, seorang hacker bernama Yu Wool atau Sim Eun Kyung juga turut membantunya. Film berdurasi 126 menit ini akan membawa anda pada teka-teki yang membuat Kwon Yu terjebak dalam kasus ini. Film ini menceritakan tentang seorang gadis SMA bernama V yang diperankan oleh Emma Roberts yang memutuskan untuk memainkan sebuah game online bernama NERF. Game yang berbeda dari game lain karena game ini dimainkan langsung di dunia nyata. Game NERF memberikan dua pilihan, yaitu menjadi player atau watcher. Jika memilih player, maka ditugaskan untuk melakukan tantangan-tantangan yang dikirim melalui handphone. Dan jika berhasil, maka akan diberikan hadiah. Akan tetapi, lama-kelamaan tantangan yang diberikan akan semakin berat dan berbahaya, yang akan menentukan masa depannya. Lain halnya jika memilih watcher, yang hanya ditugaskan untuk menonton aksi yang dilakukan oleh para player. Nomor 1. Ready, Fire, One Film ini diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama dan sukses terbit pada tahun 2011 silam. Karena ceritanya yang unik, akhirnya pada tahun 2018, film ini dirilis di semua bioskop di dunia. Film ini sangat berkesan bagi para gamers karena model ceritanya yang melibatkan kontribusi para gamers dalam menyelesaikan misi. Cerita bermula dengan setting tempat permukiman yang kumuh, dengan keadaan hampir seluruh masyarakat di sana asik bermain game virtual bernama Oasis. Di game virtual itu, semua orang bebas memilih untuk karakternya. Mulai dari sosok karakter monster sampai human. Namun ternyata, Oasis yang sering dimainkan itu menyebabkan masalah besar. Itulah daftar 10 film terbaik tentang game menurut Mimelord TV. Apakah kamu setuju dengan list di atas? Atau ada rekomendasi lain? Silahkan untuk klik like, subscribe, and comment. See you homies! Terima kasih telah menonton!